Komisi Pemilihan Umum Papua bersama Bawaslu Papua memberikan perhatian khusus bagi Kabupaten Yahukimo Papua terkait persoalan pendistribusian logistik pilkada di wilayah tersebut yang berlokasi di pegunungan sehingga hanya dapat ditempu dengan transportasi udara Pihak KPU Papua pun memetakan hanya Kabupaten Yahukimo yang masih akan menggunakan sistem noken dalam pilkada serentak 2020 dari total 11 kabupaten di Provinsi Papua Adapun guna mengantisipasi pemungutan suara ulang, kecurangan pada sistem noken, ataupun intimidasi yang terjadi di lapangan saat pemungutan suara pihak KPU Papua melakukan koordinasi dengan jajaran penyelenggara dan Forkopimda setempat Itu hanya terjadi di Yahukimo Yahukimo ini kan 51 distrik Dari 50 distrik, itu 1 distrik tidak menggunakan sistem noken Yaitu distrik DKI Distrik DKI itu memiliki 16 TPS 16 TPS itu menggunakan sistem nasional, one man one for Sedangkan 50 distrik lain itu semua menggunakan sistem noken Sementara itu anggota bawaslu Papua Ronald Manowak menjelaskan Terkait pengawasan terhadap sistem noken tersebut Pihaknya memerlukan kerja sama semua pihak Khususnya dukungan kepatuhan penyelenggara di tingkat bawah Termasuk pengawas di lapangan agar tidak terjadi kecurangan dalam pilkada Di noken kan sudah jelas hanya di Yahukimo Kenapa distrik? Seluruhnya UDKI juga? Ya Tugungan bintang? Selain itu semua sistem nasional Jadi berkaitan dengan itu Memang kita akan melakukan pengawasan maksimal Karena ada potensi Kita tidak bisa menafikan Kalau ada potensi Ada kabupaten-kabupaten yang sudah sistem nasional Tetapi praktek-praktek noken mungkin akan ada Ada pun sistem noken yang dimaksud adalah Noken yang merupakan tas asli Papua Dikunakan sebagai pengganti kotak suara Namun dalam sistem noken juga dapat dilakukan Dengan kesepakatan kepala distrik atau kepala kampung Bahkan kepala suku untuk bersepakat dengan masyarakat setempat Memilih salah satu pasangan calon yang dimaksud Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra Kantor Berita Antara Muartakan